musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman gimana kebar kalian semua semoga baik baik saja jadi hari ini kita masih evakuasi keluarganya buningsi jadi kita mau coba bantu bersihin bantu bersihin rumahnya buningsi karena sekarang kan buningsi sudah ada di RSJ sekarang udah hampir satu minggu lah nah sekarang kita mau bersihin rumahnya kita biar bersih nanti biar Rani terus bapaknya Rani sama kakeknya Rani itu biar pindah ke kontrakan dan nanti biar rumah ini tuh diberesin gitu loh diberesin sama apa sama tukang gitu loh dan nanti setelah pulang buningsi baru keadaan rumah tuh udah nyaman dan sekarang juga tuh udah banyak tuh warga-warga sini udah yang bantu sama kak Ijal juga nanti karena kak Ijal yang tau nanti tem apa yang mana yang mau dibuang yang mana yang enggak kita hanya bantu buat bersih-bersih aja gitu Tani kalau rumahnya jauh gak dari sini kotakannya oh berarti jalan kaki bisa kan bisa ya oh iya berarti enggak terlalu jauh lah gitu deket lah yaudah kita ke kudus siang nanti sama ibu-ibu juga tuh bantu nah ibu-ibu juga katanya disini udah masak-masak masak-masak pekadangan namanya kalau istilah Sunda tuh pepadangan jadi masak-masak nanti kita makan bareng-bareng rame-rame mantep saya sangat salut loh sama sama ibu-ibu sini udah bantu bantu buningsi dan keluarga gitu loh karena itu yang paling terpenting perhatian dari orang-orang terdekat khususnya tetangga-tetangga disini ayo kita langsung gas ada pemuda sini juga ya mantap halo pak adib sama-sama harus sempet ketemu ini iya kita banyak-banyak makasih sama-sama kita juga banyak-banyak makasih sama bapak nih sama-sama lah ya ini yang mungkin kita bisa bantu kalau ibaratnya ikhtiar yang gak lewat kakadib kita juga gak setel apa-apa ketahuan sampai kode ini seperti ini iya iya amin ya Allah amin kita sama-sama ikhtiar pak ya seperti apa kalau boleh tahu apa kalau buningsi sekarang kan sudah besok seminggu ya pak ya besok seminggu karena minggu lalu kita hari Jumat kita bawa kalau kondisinya insya Allah baik dan karena soalnya gini lagi pandemi ini kita gak bisa jenguk pak oh iya gak boleh jenguk jadi saya tahu kabarnya itu pada saat saya bawa ke ruangan itu pas Jumat kemarin itu iya Pak Rijal sempet itu juga sih makanya yang ngeliat begitu senyum aja udah senang gitu ya alhamdulillah berpada saat awal sebelumnya awal sebelumnya itu makanya makanya ini pak kita izin nanti kita bawa maksudnya kita bersihin dulu rumahnya bareng-bareng nanti setelah itu itu salah satu yang kemarin kita minta ke Rijal karena memang ada rencana karena sama ada dari lembaga terus yang Rijal begini cerita juga maka sampai saat itu kita masih berpositif lah iya iya karena masih betulnya di luar itu pun kita buka donasi ya iya iya cuma kan kita emang awal sebelum berponasi itu kita ke pihak desa dalam arti eh ini ada warga lu lho ah betul-betul lu harusnya makasih lho ini ada yang ada yang lawan jauh-jauh tanpa ketahutan apa-apa mereka mau sampai makanya sujur saya pribadi waktu Rijal informasi itu you ternyuk hari dalam arti tahun 9 kali makanya kita kebagian dosanya doang nah itu makanya makasih ibu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah makanya ketika kita samperin langsung malam itu juga pihak kepala desanya dibilang sih mencoba memberdayakan alham lakaman ada lebarga apa namanya disini kan operasi sari terserah saya bilang mau dari ibu mana-mana ya terserah di situ sebagai pihak desa kan ada warga lu istilahnya kan gitu itu makanya makanya pak kemarin juga saya dapet kabar dari Kak Ijal kan bahwa memang katanya ada ya pihak lah pemerintah lah yang mau bantu cuman saya bilang ya Alhamdulillah kemarin hari Rabu kan katanya mau dateng cuman saya bilang yaudah Alhamdulillah kalau misalnya memang udah mau bantu gitu kan nah sampai sekarang kan hari Kamis nih belom ada kabar lagi saya bilang tadi ngobrol juga udahlah Kak Ijal sekarang kita aja deh kita coba aja selagi kita mampu selagi kita bisa yaudah deh gak usah kita ijal juga nah dia misalnya untuk isi rumahnya tadinya kan emang masih ada lokasih dana yang di temen tuh katanya masih temen ada hasil di tadinya Alhamdulillah udah tiga lebih lah ini warnanya untuk sekedar bongkar gak semua sih mungkin renovasi aja karena keramik udah beli kita kemarin kan pasir semen kemudian Alhamdulillah Ijal juga kemarin dari apa namanya Taji ya Ijal ya yang tadi mengasih hebel ya coba tanya nih Paji kalau bisa diganti ke yang atap bisa gak atap semua tahu Alhamdulillah Paji oh Alhamdulillah makanya tapi kalau hebel atapnya roboh juga gak buat ngapain gitu kan karena Alhamdulillah cuma tinggal saat ini mau minta pasien dari pihak desa itu kalau membantu itu yang kita temuin juga itu ibaratnya Kak Adif ibaratnya Kak Adif udah bersedia bawa nasi ke sana udah Alhamdulillah makasih sekali sama-sama setidaknya ya setidaknya bisa menggerakkan itu ibaratnya kasarnya Kak Adif kita karena jujur itu lebih yang kita khawatirkan si tetangga tapi kami kita kembali ibaratnya kita ya emang Alhamdulillah di sini setiap tahun ada satu karyatim tapi memang sifatnya tempur ini sudah mati setelah sekali ramadin saja ini pun baru-baru buka tuh ijala pimpin soalnya udah ini ketum nih ketum alhamdulillah nah ditambah ada ini nah ibaratnya kemarin kita sampai jauh-jauh PRT lain itu lain masih di depan mata itu yang kita jadi ya Allah ijala- ijala ijala- ijala ijala- ijala ijala- ijala sekarang besok kamu sini kakadip nggak bisa ketemu nah amin alhamdulillah ketemu ya pak ya sudah 3 hari ya 3 hari kita kesini sama-sama pak ayo yuk kita sikat langsung apa aja nih yang harus diiniin woi udah bersih nih cuman makanan kita harus ini dulu nih buang aja ya buangin ya Oke teman-teman kita apa jadi kita udah ngobrol juga tadi sama Pak siapa belum Pak enggak yang tadi ngobrol itu Apit Pak Apit ya udah ngobrol juga Pak Apit bahwa memang kita harus bersihin rumahnya jadi biar pindah kontrakannya nanti sama pemuda-pemuda sini juga sama kaya gel juga dibantu jadi yang kayaknya ini semuanya harus dibuang nih harus dibuang bener-bener nggak udah kepake dibuang lah gitu gitu karena besok kita udah mau mulai apa pembangunan renovasi ya renovasi jadi nanti Bu Nixi pas pulang udah tring mantep gitu ini bahaya juga dinasti kalau misalkan lagi tidur-tidur jatuhin itu saya dorong nih kalau sekuat tenaganya pasti jatuh kemarin bunisi disini ngumpet nih tapi Alhamdulillah kita sedikit-sedikit kita buang-buangin barang-barang yang ada ini udah lowong tuh tapi kecohannya banyak banget apa namanya rumah apa banyak barang-barang itu udah kayaknya lagi di situ Terima kasih telah menonton Pak Mimi pulang dulu ya, eh pulang itu dulu ya, pindah dulu ya Kita pindah Pulang kampung Pulang kampung kita nih Ini baju-baju kan Bantal juga beli baru nih ntar nih Kak Ijal, ini nanti dibuang nggak ini? Iya, udah izin ini dibuang Terus ini gimana, dibobol atau gimana? Ini masih tanah ini kan? Nah itu gimana tuh? Itu nanti kita mungkin kesuakanan Tanya tukang kali ya Ntar enaknya gimana? Setelah kan kita tuh mau kayak bikin tiga kamar Kak Berin Rani punya kamar pribadi Betul, betul, betul Betul itu Atau maksud aku gini Kalau aku boleh usul ya Ini sih dibuang bola aja Itu kan kesana kan? Jadi gabung Ini kamar satu Atau buat Rani atau buat siapa gitu Jadi bersih Soalnya Kak, kita semalam tuh udah ngobrol ya Kita gini Mak Hamimi minta doanya Aku gituin ya Siapa tau ntar Bibi Eci udah pulang, udah sembuh Siapa tau ada donatur yang mau bantu buat buka usaha Aku gituin Itu, itu, itu Jadi Mak Hamimi nggak mulung lagi Tadi ya Iya, nggak apa-apa Kalau ada usaha nyaman Yang penting bisa buat makan Itu juga kita udah kepikiran situ Cuman itu Apa namanya? Poin yang nanti gitu loh Setelah ini selesai semua Makanya kita harus satu-satu dulu Ini selesai dulu Rapih, bersih semuanya Baru nanti kita pikirkan yang untuk kedepannya Itu makanya Yeah Terus, terus Awas, nyangkul, nyangkul Sebelah ini, kiri-kanan Nah, iya gitu Nah, iya gitu Oke, kita udah selesai Belum selesai sih Masih berapa tuh Teman-teman saya lagi istirahat dulu Nah, ini barang-barangnya ditaruh Bapak Pak, Pak Mimie sini ya Pak Duduk Pak Jangan kerja mulu, capek nanti Duduk Udah Bapak, tinggal enak aja Pak itu barang-barangnya dibuang, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Itu kan sampah-sampah tuh semuanya tuh Sampah-sampah nanti dibuangin Nah, nanti ini Yang barang-barang ini Yang menurut Bapak bisa jual Nanti Bapak jual Nanti ganti yang baru Ya Surat apa? Surat motor Apa BPKB? SNK emang ditaruh dimana SNK-nya? Kaleng mana? Dimana kalengnya? Coba nanti Coba di situ-situ pas itu Kalau tadi sih Saya beresin Bukan kaleng-kaleng Tapi Apa? Sampah-sampah Tadinya di tempat ikan itu Namanya Pas ikan itu Almonium Almonium ya? Ya nantilah pelan-pelan Pasti ya ketemu Kalau misalnya masih di sini Kan kaleng-kaleng kan di sini semua nih Nanti insya Allah ketemu lah Gitu Kalau itu kan sampah-sampah kan yang Kayak terpal-terpal Apa Kayak gini-gini Tumpuk di situ aja Gitu Bapak nanti di itu dulu Gak apa-apa kan Dikontrakan dulu Gak apa-apa kan Pak Gak apa-apa lah Sementara Sementara Jadi ini nanti Besok kan mau dibongkar nih Ini besok mau dibongkar Kalau ada orangnya Nanti Malang gak nyaman Besok dibongkar Paling seminggu Dua minggu Paling lamanya Udah jadi Baik lagi ke sini Buning sih pulang Udah kumpul lagi keluarga Enak gak? Enak Nanti kalau misalnya ada rezeki Buka usaha Buka usaha di sini Oh enak Kayak gitu Tidak lama Oh itu Korobaknya datang Ya udah Itu udah Ada Dari Dari Pak Pak Miminya Udah AC-AC Bahwa memang Semua barangnya Mau di keluar-keluarin Penting kita Nanti kerjain ini Besok Metukang Di sini Isi dahin makan tuh Sama ibu-ibu sini Lihat tuh Ada sayur asem Ikan hasin Terus tempe Ini apa nih Pepes Pepes apa bu? Tau Sukaan saya nih Pepes tau Mantep nih Enak nih Pepes tau Adalah 808 juga Kalau ada bu Biden Mau Sekarang kita mau Ngelongok Rumah Kontrakan Eh kontrakan Yang ditempatin Sama Sama Rani Dan Pak Yanto Sama Pak Hamimi Nah ini kontrakannya Ada siapa di dalam? Kalau gak ada orang ya Tuh dibuka tuh Nih ditemenin sama Rani Sama ibu tuh Mantep ibu semangat banget nih Dari pagi loh Betul Banyak banget loh Yang sayang sama Rani Sama Buningsi Sampai Warga-warga sini tuh Semua gerak Itu Saya berkali-kali Sangat berterima kasih Apalagi Kak Ijal nih Yang Udah meruangkan tenaganya Waktunya Semuanya udah Mantep lah Sama ibu juga Semangat banget Wih ada Ada tulisan nih dong Wah ada tulisannya nih Ada gifnya nih Coba saya baca dulu tulisannya ya Nih Terima kasih Kak Adif dan keluarga Sudah membantu Umi Rani Semoga kebaikan Kak Adif Dibalas oleh Allah Semoga Kak Adif dan keluarga Sehat terus Dan dibeli riski yang tidak ada Habisnya Jangan lupa dipakai ya Santrani Iya Wih mantep Udah lembangan tulis Kak Kuk Udah lembangan tulis Kak Kuk Kode Kode Nanti dikit lagi sekolah Dikit lagi sekolah Tenang Sampai jumpa